Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Sehat Ada orang yang hanya bisa berteori Tapi prakteknya nol Dan ada juga orang yang hanya memiliki teori sedikit Namun prakteknya benar-benar bagus Benar-benar dia praktekkan Di sini sekalian juga Ibedek menjawab dari beberapa sobat-sobat bedek Yang selalu minta banyak amalan-amalan Amalan apa saja yang harus dilakukan Agar bisa kaya Amalan apa saja yang harus dilakukan Agar pekerjaannya lancar dan sebagainya Intinya banyak sekali Yang meminta amalan-amalan untuk dilakukan Agar sukses ya Namun pada kenyataannya Setelah diberi amalan tersebut Banyak sekali yang tidak mempraktekannya Itu yang kita sebut teori Orang banyak teori Namun dalam sisi prakteknya nol Jadi kalau terlalu banyak teori Prakteknya nol itu sama ada Muspro atau sia-sia Ya hanya sebagai pengetahuan saja Karena tidak dipraktekan ya Jadi kalau tidak dipraktekan Teori tersebut hanya sekedar wacana Atau tulisan atau narasi saja Kalau sudah bisa kita praktekan Itu baru bisa membuahkan hasil Jadi pada zaman ini Zaman sekarang ini memang banyak sekali Orang yang pandai Pandai berteori Orang-orang banyak yang pintar-pintar Namun banyak Pintarnya dalam hal teori saja Dalam teori apa ya Sama saja kita baca buku Open book Itu teori-teori semua Di buku itu kan teori semua Jadi banyak sekali orang-orang Yang pintar menghapal tentang teori Tapi untuk prakteknya Untuk mempraktekannya Itu hanya sedikit orang Dan biasanya orang yang Mau mempraktekannya Itu malah biasanya Teorinya tidak terlalu banyak Jadi kalau dalam hal Merguru ya Atau berguru Dia hanya dikasih satu amalan Langsung dia kerjakan Padahal sebetulnya Ada rahasia di dalam Praktek tersebut Jadi Rahasia tersebut Akan bisa diserap Akan bisa dihasilkan Atau didapatkan Itu setelah melalui praktek Kalau hanya sekedar teori Amalannya begini-begini-begini Tapi itu hanya sekedar Pengetahuan teori Maka ya tidak akan mendapatkan Hasil apa-apa Sebagai contoh Sebagai contoh Kalau ada seorang guru Memberitahu muridnya Kamu harus kuasa Selama tiga hari Di bulan ini Itu agar kamu bisa Mendapatkan apa yang Kau inginkan Apa saja yang diinginkan Akan terkabul Namun setelah Diberi amalan tersebut Si murid itu Tidak mengamalkannya Hanya tahu Kalau dia harus Berkuasa Tiga hari Di bulan ini Dan sebagainya Tapi Tidak melaksanakannya Itu hanya sekedar teori Dan tidak akan Mendapatkan hasil Tapi ada juga yang hanya Diberi satu Apa namanya Amalan yang Sedenhana Mungkin kau Bacalah Bismillah Dalam Melakukan Semua kegiatanmu Maka Dia praktekkan Dan setiap hari Dia praktekkan Setiap kegiatan Dia praktekkan Maka dia akan Mendapatkan hasil Jadi intinya Nek Uang winong teori Orang itu hanya Berteori Di jaringnya Ngomong Ngorak kulak Ngomong Ngorak kulak Itu berarti Hanya pandai Berbicara Kan bicara itu Tidak Harus Kulaan Harus Apa namanya Kalau dalam Hal dagang Kita berbicara Nggak Kulaan Nggak Apa namanya Nggak Kulaan Nggak Kulaan Jadi Orang kulaan Yuk asal Ngomong aja Ngorak rugi Kan gitu Tapi Dia hanya Seperti Tongkosong Jadi hanya Teori-teori Tongk Asal ngomong Tapi dia tidak pernah Mempraktekkan Apa yang Dia tahu Tentang teori tersebut Beda Halnya dengan Orang yang Sudah mempraktekkan Orang yang Sudah mempraktekkan Meskipun Teorinya Tidak Banyak Sedikit Tapi dia bisa Menjelaskan Secara detail Menjelaskan Secara rinci Dan Penjelasan Yang dia Jelaskan Itu sesuai Dengan pengalamannya Dia Sesuai dengan Prakteknya Dia Maka dia Lebih Mengenang Seperti halnya Kasus yang Akhir-akhir ini Sedang viral Itu tentang Hal menolak Orang Menolong Orang-orang Yang terlantar Bayi-bayi Yang terlantar Itu ditolong Orang yang Mempraktekannya Itu pasti akan Mendapatkan hasil Dia juga Sesuai dengan Rasanya Rosanya Dia langsung Terjun Langsung Menolong orang Tersebut Langsung Memelihara Merawat Dan sebagainya Itu praktek Terus Terus Kedatangan Orang yang Hanya Memiliki Teori Banyak Berteori Berteori Kamu harus Gini Kamu salah Dan sebagainya Malah menyalahkan Orang yang Mempraktekan Tersebut Tapi Dia yang Berteori Makanya Orang yang Berteori Itu Sebetulnya Malah Banyak Membawa Masalah Karena Tidak Memberi Manfaat Ke banyak Orang Tapi Memberinya Malah Banyak Masalah Karena Orang Yang hanya Sekedar Berteori Itu kan Asal Nyeplak Biasanya Sesuai Dengan Teori Yang dia Pahami Yang dia Ngerti Yang dia Pelajari Dia nyeplak Namun Kalau orang Yang sudah Mempraktekan Biasanya Tata Bicaranya Ngomongnya Itu Dia Teratur Karena Dia sudah Mempraktekan Sudah Memang Berkecingkung Dan terjun Di situ Dalam hal Renang Juga Orang Teorinya Wah Renang Harus Gaya Begini Biar Cepat Dengan Kecepatan Gini Gini Tapi Untuk Pratek Dia tidak Bisa Orang Yang selalu Komen Komentator Dalam hal Anggap saja Pertanyaan Sepak Bola Komentator Sepak Bola Yang ngomong Enak Benet Tapi Ternyata Kalau dia Suruh Mengirim Bola Belum Tentu Dia Bisa Jadi Disini Harus Dibatasi Mana Yang hanya Sekedar Berteori Mana Yang Sudah Bisa Mempraktekannya Lebih Baik Kita Belajar Kepada Orang-orang Yang Sudah Mempraktekannya Dan Di dalam Hal Spiritual Itu Kita Bukan Hanya Sekedar Teori Tapi Harus Mempraktekannya Harus Melakukannya Jadi Kalau Mungkin Kita Kalau Di tasawuf Ya Kita Harus Melakukannya Menjalankannya Jadi Tidak Hanya Sekedar Teori Teori Belakang Oke Itu Sobat Bede Jadi Orang Yang Berteori Belum Bisa Memahami Orang Yang Sudah Mempraktekannya Meskipun Orang Yang Sudah Mempraktekan Itu Memiliki Teori Yang Sedikit Namun Untuk Hasil Yang Akan Mendapatkan Hasil Itu Orang Yang Sudah Mempraktekannya Sudah Menjalankannya Mungkin Ini Bisa Bermanfaat Untuk Sobat Bede Jika Ada Salah-salah Kata Mohon Juga Manusia Biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu